Romo Eko Wahyu Kepada Romo, terima kasih sudah berkenan hadir Kembali Kami berikan waktu 30 menit untuk menyampaikan Tentang kata kisah kita pada malam hari ini Yang mengambil tema tentang doa kontemplatif indah Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Romo Terima kasih Saya harus duduk Boleh berdiri Memang tempat ini Subang ini tempatnya lansia Jadi duduk Bapak Ibu Selamat malam Shalom Terima kasih banyak Malam ini adalah malam yang penuh berkat Dan saya kagum Dengan Romo Bayu Mengadakan apa ya Terobosan Novena sebelumnya Ada katekese Karena beberapa umat bingung Apa sih katekese Kita kan sudah jadi katolik Terus saya berkata Katekese itu pengajaran Walaupun sudah jadi katolik Tetap blow on Lers Karena banyak orang katolik Sedikit-sedikit Tersinggung pindah agama Sedikit-sedikit Tersinggung Ngomongin pasturnya Sedikit-sedikit Tersinggung Nggak ke gereja lagi Sedikit-sedikit Tersinggung Kolektinya kecil Kalau itu sih bukan tersinggung Kolekti kecil Sudah bawaan orok Baik Saya diminta Untuk Yang kedua sukanya apa Bahwa Romo Paroki Menuliskan Sebuah apa Sebuah dasar katekese Yang diangkat Dari surat apostolik Yohanes Paulus kedua Yaitu Rosarium Virginis Marie Rosari Perawan Maria Jujur Karena saya diminta Maka saya baru baca juga Jadi terima kasih Romo Ini adalah beban Bagi saya Menyiapkan Dan malam ini Kita akan berbicara Memang sembilan malam Ini malam kedua ya Sembilan malam Katekese nya Bagus semuanya Karena apa Banyak Tata cara Rosario orang katolik Yang rupanya Tidak sesuai Dengan yang diharapkan Oleh Gereja Oleh gereja Lihat saja Rosario Salam Maria Penuramat Tuhan Sertamu terpuji Lampu di antara wanita Dan terpuji Lampu di antara wanita Santa Maria Bunda Allah Eh tadi dapur Salam Maria Penuramat Jadi kebanyakan Rosario Adalah apa Adalah untuk Mengisi waktu Yang penting selesai Yang penting selesai Padahal bukan itu Rosario Menjadi sebuah apa Doa Kontemplatif Indah Apa itu Kontemplatif Apa itu Meditasi Saya akan berbicara sedikit Meditasi dengan Kontemplasi Apa bedanya Kan ada doa Meditasi Kristiani Pernah dengar Beberapa pengkhianat Kelihatan Cuma kagerejanya Cuma hari minggu Doang gitu ya Jadi ada Meditasi Kristiani Ada meditasi Cinta kasih Kan ada Teize Ada tau tau Teize Ada persekutuan Doa karismatik Tau tau Nah Ada metode Doa Metode Doa itu Macem-macem Yang cukup Populer Adalah Meditasi Dan yang kedua Kontemplasi Tidak terlalu Populer Kenapa Lama-lama Capek juga Kalau gak naruh disini Kontemplasi Itu Banyak Dipakai oleh Para biarawan Tapi Rosario Itu Adalah doa Kontemplasi Meditatif Itu apa Meditasi Itu apa Meditasi Itu adalah Berdoa Menggunakan Kepala Akal budi Merenung Jadi kalau kita Merenung Misalnya Kita membaca Kitab suci Tentang apa Lukas Tentang orang Wanita pendosa Yang diampuni oleh Yesus Satu hari Yesus datang Ke rumah Orang farisi Di undang Dan ada Wanita Yang sepanjang Yesus datang Dia menangis Di kaki Yesus Menangis Dan sampai Apa Basah Kaki Yesus Artinya Langsung Dipikirin Oh berarti Kalau orang Menangis Sampai Basah Kaki Yesus Berarti Menangis Sungguh Sungguh Bukan Nangis Bombay Bukan Nangis Karena Nonton Drama Korea Setelah Wanita itu Menangis Wanita itu Membersihkan Mengelapi Kaki Yesus Dengan Apa Menyeka Dengan Rambut Halo Wanita Bagi Wanita Rambut Itu Apa Mahkota Wanita Paling Sedih Kalau Rambutnya Rontok Dan Pecah Pecah Walaupun Sudah Tua Dan Ini Wanita Ini Menyeka Ram Kaki Yesus Dengan Rambutnya Berarti Apa Dia Menaruh Hormat Pada Yesus Nah Itu Jadi Meditasi Itu Pakai Kepala Dipikirkan Kenapa 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 Meditasi Supaya Akhirnya Orang Semakin Mengerti Tuhan Dan Dituntun Oleh Kebenaran Tuhan Itu Meditasi Pakai Olah Pikir Sedangkan Kontemplasi Itu Memerenungkan Memandang Kontemplare Memandang Untuk Apa Merasakan Menikmati Maka Kalau Dalam Kontemplasi Yang Dipakai Itu Apa Imajinasi Yang Dipakai Kehendak Keinginan Kemauan Perasaan Loh Pastur Kok Kok Kita Pakai Daya Hayal Daya Imajinasi Loh Bapak Ibu Orang Tukang Menghayal Salah Kalau Tidak Mau Diwujudkan Dulu Konon Katanya Thomas Alva Edison Pun Untuk Menemukan Lampu Dia Menghayal Bahwa Ada Cahaya Pijar Yang Bisa Seperti Dia Menghayal Dahulu Bisa Terjadi Jadi Di dalam Berdoa Pun Kita Harus Memakai Apa Imajinasi Imajinasi Tetapi Tidak Hanya Imajinasi Saya Memakai Perasaan Sehingga Apa Saya Terlibat Di dalam Cerita Yesus Saya Masuk Di sana Dengan Kontemplasi Maka Tujuan Kontemplasi Apa Supaya Manusia Akhirnya Mengalami Cinta Tuhan Menikmati Sukacita Di dalam Tuhan Jadi Memang Doa Yang Paling Baik Itu Kontemplasi Karena Dalam Kontemplasi Orang Akhirnya Dihidupi Oleh Roh Kudus Dia Bukan Hanya Tahu Tuhan Tapi Juga Merasakan Tuhan Merasakan Tuhan Itu Kontemplasi Nah Kalau Sekarang Kita Berbicara Tentang Doa Rosario Itu Adalah Doa Kontemplatif Yang Indah Mengapa Jadi Saya Mau ke Belakang Dahulu Mau Mengingatkan Bahwa Doa Rosario Itu Bukan Doa Yang Memikirkan Bunda Maria Salah Jadi Bukan Sampai Salam Maria Penuh Ramat Santa Maria I I Rambut Nah Aduh Alus Pisan Doa Kan Lak Kami I Idung Nah Yang Kos Maria Aduh Aduh Kayak Gitu Jadi Setelah Bunda Maria Setelah Ini Semoga Saya Tetap Mudah Seperti Maria Kaluar Tetap Kos Juri Jadi Rosario Itu Bukan Memikirkan Bunda Maria Salah Rosario Itu Tetap Memikirkan Siapa Peristiwa Yesus Peristiwa Yesus Ada Berapa Peristiwa Salah Dipecat Jadi Mesdinar Ada Berapa Lima Bagus Cuma Empat Ayo Peristiwa Gembira Mulia Terang Sedih Mulia Satu Lagi Ini Kelihatan Ciri Kas Pasturnya Kurang Mendidik Maksud Saya Pastur Sigit Pastur Sigit Kalau Pastur Ini Bukan Kurang Lagi Enggak Pernah Mendidik Umat Nya Ini Suma Mendidik Youtube Lagi Youtube Lagi Youtube Lagi Gitu Jadi Saudaraku Yang Terkasih Bahwa Rosario Itu Kita Merenungkan Peristiwa Yesus Bersama Maria Kenapa Harus Bersama Maria Karena Maria Yang Paling Dekat Dan Paling Mengerti Yesus Maka Sekali Lagi Kalau Kita Berkata Rosario Itu Kontemplasi Yang Terindah Untuk Merenungkan Hidup Yesus Maka Lihatlah Maria Maria Sejak Mendapatkan Kabar Gembira Dari Malaikat Gabriel Dia Sudah Bisa Merasakan Anaknya Seperti Apa Maka Maria Pada Saat Dia Mendapatkan Berita Engkau Akan Mengandung Gabriel Berkata Allah Yang Mengutus Aku Roh Kudus Akan Menaungi Engkau Dan Bayi Dalam Rahimu Adalah Yesus Putra Allah Lihat Disini Trinitas Mulai Diceritakan Diperkenalkan Trinitas Pertama-tama Dalam Peristiwa Malaikat Gabriel Dalam Perjanjian Lama Trinitas Belum Begitu Banyak Dikisahkan Betul ya Romoya Tidak Terlalu Menonjol Karena Jagok Perjanjian Lama Beliau Lihat Hitam Semuanya Perjanjian Lama Penuh Kegelapan Saudara Saudara Jadi Di dalam Warta Pada saat Malaikat Berkata Engkau Akan Mengandung Karena Roh Kudus Dan Putramu Adalah Allah Maria Maria Di situ Pun Sudah Menerima Dengan Berkata Aku Ini Hamba Tuhan Apalagi Begitu Kaget Pada saat Ia Mengunjungi Elisabeth Elisabeth Teriak Apa Teriak Apa Ya Allah Maria Datang Itu Kalau Maria Dari Subang Elisabeth Berteriak Siapakah Aku Ini Sampai Ibu Tuhanku Lihat Tuhanku Maria Langsung Hah Ibu Tuhanku Elisabeth Sudah Tahu Maria Sungguh Menerima Yesus Dalam Batin Dia Itu Mengenal Bahkan Pada saat Maria Melahirkan Yesus Dalam Iji Lukas Apa Yang Terjadi Maria Memberikan Kain Lampin Dalam Iji Lukas 2 Ayat 7 Ia Membungkus Dengan Lampin Dan Membaringkannya Dalam Palungan Betapa Maria Punya Perasaan Kedekatan Dengan Anaknya Tidak Tidak Hanya Itu Mariat Mengerti Sekali Pada saat Umur 12 Tahun Dengan Penuh Kekagetan Mencari Bagus Sekalian Lukas 2 Saya Lihat Sebentar Saya Tidak Seperti Romo Romo Bayu Itu Kitab Suci Hapal Hapal Tapi Cuma Hapal Saya Pelaku Firman Beliau Itu Penghafal Firman Saudara Saudara Di Dalam Inji Lukas Bab 2 Dikatakan Apa Ketika Orang Tuanya Melihat Dia Di Depan Para Pemuka Agama Tercengang Mereka Lalu Ibunya Berkata Apa Nak Ini Bagus Nak Anakku Bahasa Jawa Toleh Kalau Orang Subang Ujang Kunahon Manete Mengapa Demiki Engkau Berbuat Demikian Pada Kami Bapak Mu Dan Aku Dengan Cemas Mencari Engkau Lihat Maria Begitu Takut Kehilangan Siapa Anaknya Anaknya Peristiwa Yang lain Pun Yang bisa Memperlihatkan Hubungan Dekat Yesus Dengan Maria Adalah Apa Perjamuan Di Kanah Di saat Semua Yang punya Pesta Semua orang Tidak Tahu Bahwa Anggur Habis Maria Yang tahu Dan Maria Mengerti Kegelisahan Orang-orang Itu Dan Maria Hantarkan Kegelisahan Itu Pada Putranya Kenapa Kok Bisa Gitu Maria Percaya Percaya Anakku Bisa Anakku Bisa Anakku Bisa Menyelesaikan Masalah Maka Maria Berkata Mereka Kehabisan Anggur Padahal Yesus Mau Apa Daripada Aku Ibu Waktuku Belum Tiba Dan Setelah Itu Maria Berkata Kepada Para Pelayan Bukan Pada Yesus Lakukan Apa Yang Dia Katakan Jadi Walaupun Maria Belum Pernah Melihat Mujijat Tetapi Maria Sangat Tahu Yesus Bisa Menyelesaikan Masalah Saking Dekatnya Maria Dengan Yesus Dan Kedalaman Maria Dengan Yesus Lihat Maria Pun Akhirnya Menjalani Perjalanan Dengan Yesus Dengan Putranya Dalam Kesedihan Dia Menatap Sebagai Seorang Ibu Dengan Sedih Anaknya Memanggul Salib Bahkan Disalib Maria Menatap Dengan Sedih Maka Ada Satu Patung Yang Selalu Saya Ingat Adalah Apa Pieta Ada Tahu Pieta Patung Apa Coba Eh Jangan Pura-pura Nggak Lihat Romo Langsung Patung Apa Luka Judas Iskariot Bukan Aku Tuhan Pieta Patung Apa Itu Maria Memangku Yesus Kalau Maria Memangku Pastur Aboto Bukan Pieta Betul 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 Lihat Umumnya Yang Menguburkan Orang tua Itu Anak Betul Atau Tidak Ini Kalau Orang tua Harus Menguburkan Anak Berat Banget Maria Bersedih Maria Bersedih Inikah Konsekuensi Dari Kata-kata Aku Ini Hambah Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Ini Konsekuensinya Di Tanganku Harus Tergeletak Anakku Yang Kukasihi Tapi Tatapan Maria Bukan Hanya Bersedih Tiga Hari Kemudian Tatapan Maria Berbinar Binar Karena Apa Menyaksikan Putranya Bangkit Tidak Ada Di Dalam Kubur Dan Tak Terhenti Sampai Situ Kisah Hubungan Maria Dengan Yesus Apa Kisah Hubungan Maria Dengan Yesus Diteruskan Di dalam Peristiwa Pentecostal Maria Berapi Api Karena Apa Karena Roh Kudus Turun Atas Mereka Dengan Demikian Allah Membenarkan Seluruh Peristiwa Yesus Allah Membela Putranya Dan Iman Maria Pada Yesus Tidak Salah Hubungan Yang Dekat Antara Maria Dengan Yesus Dibenarkan Oleh Allah Pada Saat Tidak Hanya Kebangkitan Kenaikan Tetapi Roh Kudus Akhirnya Mematrikan Dan Membuat Mereka Semakin Mengiman Jadi Saudaraku Kalau Siapa Yang Paling Bisa Merasakan Pergumulan Hidup Dengan Yesus Maria Maria Siapa Yang Punya Kedekatan Dengan Yesus Maria Maka Maka Kalau Seorang Katolik Berdoa Bersama Maria Sangat Elok Sekali Sangat Bener Sekali Kenapa Karena Maria Punya Hubungan Batin Dengan Anaknya Maria Sungguh Lekat Dengan Anaknya Di Dalam Benak Hati Maria Ingatan Dia Cuma Siapa Yesus 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 Maka Lihat Maria Di Dalam Kitab Suci Senantiasa Dikatakan Apa Ia Merenungkan Setiap Peristiwa Bersama Putranya Maka Dikatakan Di Dalam Inji Lukas Bab 2 Ayat 19 Ia Menyimpan Segala Perkara Dalam Hati Dan Merenungkannya Merenungkannya Jadi Tidak Hanya Menyimpan Tetapi Juga Mendalami Mendalami Jadi Maria Itu Tidak Hanya Berkontemplasi Merasakan Tetapi Juga Bermeditasi Apa Maksud Tuhan Apa Artinya Tuhan Oh Ini Akibatnya Karena Saya Berkata Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Oh Ini Yang Dikatakan Simeon Bahwa Pedang Akan Menembus Jiwamu Hatimu Oh Ini Meditasi Dari Bunda Maria Merenungkan Karena Dalam Hidup Maria Pun Merenungkan Itu artinya Bergumul Dengan Peristiwa Peristiwa Kehidupan Maka Saudara Saudariku Yang Terkasih Kalau Rosario Itu Doa Kontemplatif Sekarang Mari Gereja Bapak Paus Yohanes Paulus Itu Mempromulgasikan Surat Apostolik Ini Tahun 2002 Dan 2002 Sampai 2003 Itu Disebut Tahun Rosario Tahun Rosario Salah Satu Apa Hobi Hobi Dikatakan Hobi Kecintaan Dari Paus Yohanes Paulus Adalah Rosario Rosario Dan Rosario Adalah Kekuatan Bagi Paus Ini Nah Kenapa Paus Memberikan Pengajaran Supaya Apa Supaya Jangan Sampai Rosario Itu Akhirnya Cuma Ngomong Doang Begitu Saja Orang Hanya Komat Kamit Yang penting Selesai Apalagi Kalau kita Berdoa Kadang-kadang Cuma Malam Juga Salam Maria Penurama Tuhan Sertamu Baru Pagi Eh Baru Lima Itu Kan Memperlihatkan Apa Rosario Itu Doa Sambilan Salah Pastur Ya Kurang Tepat Kurang Tepat Jadi Rosario Harus Dibuat Menjadi Sebuah Apa Peristiwa Kontemplasi Maka Nggak Salah Si Anda Sambil Nyapu Salam Maria Penuramat Betul Nggak Apa Nggak Apa Oke Yesus 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 Siapa Tahu Ada Berlian Yesus Gak Salah Boleh Boleh Anda Sambil Nyetir Juga Salam Maria Boleh 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 Tetapi Tetapi Bagaimanapun Anda Harus Punya Waktu Duduk Diam Berkontemplasi Doa Sungguh Ingat Kalau di lingkungan Coba Mari kita Ucapkan Salam Maria Sama-sama Satu Dua Tiga Lihat Anda Lihat Narik Nafas Anda Sama Iramanya Sama Ketukannya Sama Jadi Doa Salam Maria Itu adalah Iringan Iringan Kontemplasi Kita Iringan Kita Membayangkan Apa Itu Mengiringi Saya Membayangkan Apa Jadi Ini kan Seperti musik Ini Organnya Isinya Apa Awalilah Kurban Itu Isinya Tetapi Ini adalah Iringan Nah Salam Maria Penuh Itu Irama Mengiringi Doa Kita Lalu Apa Yang kita Bayangkan Lah Peristiwa Yesus Maka Lihat Maria Diberi Kabar Oleh Malaikat Tuhan Ini kan Merenungkan Siapa Tentang Yesus Yang Berinkarnasi Allah Berinkarnasi Maka Yang dibayangkan Adalah Bagaimana Anda Merasakan Anda Merasakan Di dalam Kontemplasi Anda Anda Bayangkan Maria Mendapat Kabar Gembira Begitu Sukacitanya Dipilih Oleh Tuhan Maka Di dalam Doa Rosario Itu pun Kita Berkontemplasi Juga Membawa Kehidupan Kita Jadi Tidak Hanya Kita Membayangkan Peristiwa Peristiwa Pada saat Kita Renungkan Peristiwa Bahagia Mulia Terang Atau Sedih Peristiwa Pertama Kedua Ketiga Atau Keberapa Kita Membayangkan Peristiwanya Kejadiannya Apa yang Terjadi Dalam Yesus Tetapi Kita Membawa Pergumulan Kita Maka Pada saat Kita Berkontemplasi Buahnya Apa Buah Dari Rosario Adalah Damai Dan Sukacita Ini Yang Harus Terjadi Maka Rosario Itu Disebut Sebagai Doa Apa Doa Perdamaian Maka Bapak Paus Mengatakan Keluarga Kalau Berdoa Rosario Bersama Keluarga Itu Pasti Damai Pasti Damai Dijamin Betul Saya percaya Karena Untuk Doa Rosario Pasti Yang Paling Menghindar Siapa Bapak 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 Agus Suka Menghindari Sama Bapak Bapak Rosario Udah 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 Saya sendiri Udah Kapan Tahun Lalu Tahun Lalu Jadi Jadi pada Saat Orang Berosario Orang Akhirnya Berkontemplasi Tentang Tuhan Dan Tuhan Akan Melimpahkan Berkat Di saat Kita Semakin Mencintai Tuhan Semakin Mengasihi Allah Tentu Kita pun Akan Berusaha Mengasihi Orang-orang Di sekitar Kita Orang-orang Di sekitar Kita Memang Perlahan-lahan Perlahan-lahan Karena Seringkali Terjadi Rosario Salam Maria Baru Lima Apalagi Kalau Anda Rosario Salam Maria Penuh Ramat Pagi-pagi Ibu Salam Maria Sayur 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 Lupa Sebelum Saya beli Sayur Bunda Maria Sebentar Sayur Kan Engkau Juga Wanita Pasti Ngerti Kan Betul Ibu Ibu Itu Teh Salah Kok Betul Ngacau Ibu Ibu Teh Ya Nah Maka Dari Itu Mulai Sekarang Belajarlah Belajarlah Kalau Emang Anda Mau Rosario Belajarlah Karena Doa Itu Memang Sebuah Pengorbanan Ya Betul Mana Orang Berdoa Suka Cita Senang Umumnya Jarang Kalau Sudah Doa Alah Kalau Nonton Drama Korea Wuuuuh Anda Melotot Episode Demi episode Kurang Belum Tiba-tiba Aduh Masak Belum Belum Selesai Jadi Ambil Ambil Waktu Untuk Sungguh Anda Duduk Di Tempat Yang Sama Dan Jauhkan Dari Gangguan Jauhkan Dari Gangguan Belajarlah Untuk Berkontemplasi Di saat Anda Berdoa Bersama Bunda Maria Doa Yang Semacam Itulah Yang Membuahkan Damai Jadi Kalau Pertanyaannya Pastur Aisy Ibu Ini Sering Doa Rosario Tetapi Ya Tuhan Eta bibir No Cerewet Ngambek Yang Salah Dimana Yang Salah Adalah Dia Tidak Sungguh Berdoa Dia Hanya Formalitas Berdoa Dia Hanya Melakukan Kewajiban Saya Harus Rosario Setiap Hari Kewajiban No Rosario Itu Adalah Apa Tempat Menyucikan Anda Menguduskan Anda Maka Bapak Ibu Yang Terkasih Kalau Rosario Dikatakan Sebagai Apa Tempat Untuk Berkontemplasi Yang Paling Indah Sekali Lagi Anda Hanya Bisa Melakukan Pada Saat Tenang Diam Merenungkan Setiap Peristiwa Dan Menghantar Pergumulan Kita Pergumulan Kita Karena Maria Pun Sama Untuk Mengerti Yesus Tidak Langsung Dia Mengerti Dia Pun Harus Bergumul Oh Ini Tuhan Yang Kau Kehendaki Oh Ini Tuhan Yang Kau Mau Maka Kalau Doa Rosario Tidak Hanya Apal Cangkem Tidak Hanya Merotol Salam Maria Pun Ramad Tuhan Sertamu Manehun Ayo Santa Maria Bunda Allah Salam Maria Gue sabar Hanya Salapan Hijidai Hijidai Maka Rosario Seperti Itu Saya Jamin Tidak Akan Memberikan Damai Suka Cita Paling Paling Setelah Rosario Kenyang Ada Santapan Betul Atau Tidak Selakalah Anda Maka Bapak Ibu Yang Terkasih Gereja Punya Sarana Sarana Yang Indah Untuk Apa Membuat Anak Anaknya Terpelihara Hidup Rohaninya Dikuatkan Hidup Berimannya Asal Lakukan Dengan Baik Dan Benar Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Gereja Sendiri Tuhan Memberkati Terima Kasih Terima Kasih Atas Penjelasannya Sebelum Kita Buka Sesi Tanya Jawab Romo Ada Pesan Pesan Bapak Ibu Menarik Sekali Bahwa Hari Ini Kalau Anda Lihat Pada Saat Maju Itu Tadi Di depan Situ Ada Beberapa Bapak Bapak Yang Semangat Ayo 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 Nyumbang Nyumbang Mereka Itu Bukan Dari Paroki Subang Mereka Itu Dari Paroki Paman Purwakarta Jauh Tiga Hari Tiga Malam Untuk Datang Ketempat Ini Anda Tahu Gereja Purwakarta Adalah Gereja Yang Paling Jelek Di Keuskupan Bandung Maka Umat Yang Minta Pun Kalau Jelek Wajar Saja Gitu Gereja Ini Punya Upaya Untuk Membang Perlu Beli Tanah Untuk Sarana Pastoral Karena Apa Karena Gerja Purwakarta Berdesak Desakan Dengan Sekolahan Mereka Ingin Punya Tanah Untuk Membesarkan Lagi Karena Umat Purwakarta Itu Semakin Lama Semakin Banyak Tapi Belum Tentu Imannya Semakin Besar Tapi Bapak Ibu Mari Kita Itu Kan Orang Katolik Orang Katolik Itu Ciri Kasnya Apa Peduli 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 Kemarin Saya Ke Batam Kaget Saya Saya Lihat Rumah Retret Bagus Lalu Waktu Saya Lihat Rumah Retret Orang Batam Ngomong Apa Romo Ini Disumbang Dari Umat Bandung Hah Umat Bandung Iya Romo Hah Artinya Apa Umat Bandung Ini Pelu Belas Kasih Romo Jadi Bapak Ibu Dan Konon Katanya Yang Datang Disini Juga Banyak Umat Jakarta Umat Jakarta Lebih Berbelas Kasih Bapak Ibu Belilah Kupon Pindai Kiris Kasih Kasih Bapak Ibu Gereja itu Mengajarkan Umatnya Supaya Apa Belajar Berbagi 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 Jangan Dicekelan Jangan Karena hidup pun Lama-lama Akan hilang Toh Nah Sebelum Hilang Percuma Lebih Lebih Baik Hilang Untuk Membangun Kerajaan Allah Di Surga Ini Mulia Banget Betul Kalau Sampai Ada Yang Tidak Membeli Kupon Dan Tidak Scan Curious Berarti Anda Minta Diambil Hidup Anda Oleh Tuhan Loh Saya tidak Mendoakan Saya tidak Mendoakan Saya hanya Mengingatkan Kan sudah Diberi oleh Tuhan Ya kasihkan Kepada Tuhan Lu gak Mau ngasih Harta Lu Gue kasih Nyawa Lu Gue Ambil Nyawa Lu Saudaraku Hidup itu Belajar Memberi Supaya Kita Pada saat Kehilangan Yang Berat Kita Sudah Siap Kita Sudah Siap Jadi Dengan Memberi Itu Berarti Apa Kita Siap Dan Mengatakan Tuhan Semua Itu Mengalir Dari Kamu Kok Kalau Saya Beri Tidak Akan Saya Kehabisan Karena Apa Saya Percaya Jelas Lain Jelas Nyumbang Udah Ya pesannya Sudah Puas Puas Terima Kasih Saudara Saudari Terkasih Para Peziarah Yang Terkasih Kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Dari Romo Eko Barusan Mengenai Doa Kontemplatif Indah Kini Kami Buka Sesi Tanya Jawab Apabila Ada Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Sekalian Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Kalau 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 Tidak Ada Pertanyaan Jangan Cari Cari Pertanyaan Selamat Malam Romo Eko Malam Siap Terima kasih Saat Saya Berdoa Rosario Pada Saat Merenungkan Peristiwa Gembira Pertama Dimana Maria Menerima Kabar Dari Malikat Gabriel Bahwa Ia akan Mengandung Itu kan Masuk Dalam Peristiwa Gembira Tapi Saya Sendiri Juga Merenungkan Bagaimana Perasaan Bunda Maria Pada Saat Itu Dimana Imajinasi Saya Juga Oh Bunda Maria Saat Itu Baru Berusia 14 Tahun Dan Belum Nikah Padah Hukum Saat Itu Kalau Wanita Belum Menikah Mengandung Hukumnya Adalah Hukum Rajam Berarti Duka Sendiri Bagi Bunda Maria Sedangkan Saya Merenungkannya Sebagai Peristiwa Gembira Seakan Akan Ada Dilema Dalam Diri Saya Mungkin Romo Eko Bisa Menjelaskan Terima Kasih Mantap Pak Kelihatan Bapak Ini Pernah Mengandung Saudara Saudara Kalau Bapak Mengandung Betul Roh Kudus Benar Pak Betul Menarik Bahwa Gereja Menempatkan Maria Mendapat Kabar Gembira Dan Itu Peristiwa Gembira Kenapa Karena Warta Gembira Itu Tentang Yesus Tentang Yesus Yang Akan Datang Ke Dunia Betul Bagi Maria Ini Bukan Hal Yang Mudah Perawan Di Kampung Pasti Semua Akan Ngomongin Katanya Orang Kudus Katanya Orang Suci Sering Membaca Torah Kok Mengandung Pasti Tetapi Gereja Melihat Apa Justru Maria Kita Teladani Karena Apa Di Dalam Kedukaan Itulah Jalan Keselamatan Tuhan Bisa Hadir Betul Jadi Untuk Membawa Kegembiraan Suka Cita Kadang Kadang Kita Dituntut Berduka Cita Contohnya Bapak Beli Kupon Jangan Ketawa Ini Serius Ini Pak Bapak Beli Kupon Padahal Jatah Untuk Beli Rokok Bapak Ngetrack Curious Padahal Ini Jatah Untuk Memperbaharui Rumah Bapak Aduh Ini Duit Saya Oke Bapak Berkorban Tetapi Umat Di Purwakarta Bersuka Cita Atas Penderitaan Bapak Mana yang Lebih penting Bapak Senang Atau Tuhan Mulia Jelas Lakukan Masih ada yang Mau bertanya Lagi Itu Itu Ibu Itu Yang Kedua Ini Kasian Dia Udah Marah Lihat Wajahnya Saya Dari Bekasi Santo Arnoldus Jansen Saya Saya Hanya Apa Curious Itu Kenapa Ada Lima Kali Sepuluh Lima Putaran Sepuluh Kali Bunda Salam Maria Bukan Sepuluh Atau Tiga Kali Kenapa Lima Kali Terima Kasih Hari Pertama Sudah Jelasin Sejarah Rosario Oh Ibu Kemarin Datang Atau Tidak Sebagai Hukuman Beli Kupon Lima Ya Iyalah Jadi Ya Itu Bapak Ibu Memang Disini Kelihatan Ada Ada Beberapa Pengkhianat Tadi Lagu Pembukaan Juga berdiri Emangnya Ekaristi Yang lain Enggak Berdiri Jujuk 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 Jadi Memang Kemarin Sudah Diceritakan Tentang Sejarah Rosario Itu Lima Kenapa Lima Putaran Sepuluh Kenapa Romo Bisa Pesingkat Silahkan Sama-sama Youtuber Toh Cosa Kalau Gitu Honornya Bagi Dua Cuy Sebenarnya Itu Dulu 150 Untuk Melambangkan Masmur Makanya Ada Tiga Peristiwa Yang Keempat Ini Tambahan Baru-baru Jadi Sebenarnya 50 Itu Karena Kalau Orang Berdoa 150 Habis Berdoa Mati Dia Bu Maka Dibagi Tiga 50 Seinggatnya Begitu Setengah Amplop segitu Kecil Begitu Bu Sejarah Ada Yang Lain Tidak Mau Bertanya Karena Takut Beli Kupon Selamat Malam Yang Saya Mau Tanyakan Adalah Tadi Mormoh Mengatakan Dengan Doa Rosario Bisa Membawa Kita Kepada Kontemplatif Tapi Pada Saat Kita Melakukan Rosario Kita Sendiri Tidak Merasakan Kontemplatif Itu Tapi Yang Ada Terkadang Malah Dalam Peristiwa Gembira Atau Peristiwa Yang Lain Yang Ada Itu Hanya Kesedihan Dari Dalam Hati Nah Itu Sebenarnya Karena Apa Bisa Terjadi Seperti Itu Itu Yang Saya Mau Tau Tepuk Tangan Untuk Ibu Betul Bagus Kenapa Waktu Kita Peristiwa Sedih Kok Saya Makin Sedih Karena Ibu Harus Beli Kupon Jadi Sedih Makanya Saya Jaguan Cari Dana Sedara Sedara Bu Lihat Rosario Itu Pada saat Anda Peristiwa sedih Justru Anda Mengingat Peristiwa sedih Begitu lama Akhirnya Makin Tertekan Makin Gelisah Anda Terlalu Melihat Masalah Anda Pada saat Manusia Terlalu Menatap Dirinya Sendiri Maka 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 Selalu Berkata Tidak Mungkin Tidak Bisa Susah Percuma Tapi Di saat Doa Rosario Kita Belajar Untuk Apa Lebih Berani Menatap Tuhan Daripada Penderitaan Saya Ibu Ingat Daud Dan Goliat Daud Begitu Kecil Goliat Tingginya Tiga meter Lebih Daud Berani Menantang Goliat Bukan Omong Kosong Karena Apa Daud Sudah Tahu Saya Waktu Di Hutan Sorry Di Padang Pasir Menggembalakan Domba Domba Saya Ada Beruang Ada Serigala Saya Bisa Hadapin Kalau Saat Itu Tuhan Membela Saya Sekarang Pun Pasti Maka Dia Teriak Pada Goliat Kamu Datang Dengan Lembing Dengan Tameng Dengan Bajak Saya Datang Dalam Nama Tuhan Jadi Goliat Lebih Berani Menatap Tuhan Karena Apa Saya Kalau Menatap Masalah Saya Sampai Kapanpun Tidak Selesai Maka Rosario Belajar Untuk Menatap Kristus Menatap Tuhan Supaya Kekuatan Tuhan Yang Mengalir Dalam Hidup Kita Maka Dari itu Paus Tidak Salah Mengatakan Rosario Yang Benar Menjadikan Anda Damai Suka Cita Bukan Makin Gelisah Jadi Kalau Itu Terjadi Berhenti Jangan Diteruskan Maaf Bapak Ibu Manusia Bersedih Boleh Manusia Takut Boleh Manusia Gelisah Boleh Saya pun Punya Gegelisahan Di saat Menatap Romo Bayu Saya Gelisah Tuhan Kok ada Orang Seperti Ini Saya Gelisah Boleh Boleh Tetapi Jangan Sampai Takut Gelisah Marah Berkepanjangan Itu Bukan Anak Tuhan Kalau Kalau Anda Bersedih Berkepanjangan Takut Berkepanjangan Maaf Anda Sedang Dikuasai Bukan Oleh Tuhan Oleh Roh Yang Lain Roh Yang Lain Seperti Apa Dia Ahlinya Pokoknya Masalah Gentalayangan 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 Gentolet Gentolet Itu Ahlinya Saya Roh Yang Bener Bener Saja Jadi Itulah Bu Jadi Kenapa Kok Saya Semakin Bersedih Karena Anda Terlalu Menatap Penderitaan Anda Tatap Yesus Tatap Dia 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 Akan Beri Kekuatan Pada Anda Semoga Menjawab Terima Kasih Maaf Bukannya Semakin Bersedih Tapi Pada Saat Diberi Apa Peristiwa Sedih Itu Akan Melarutkan Kita Tapi Dalam Sepanjang Doa Rosario Itu Di Peristiwa Lain Tidak Menjadi Itu Memberikan Keamanan Cuma Saya Tanya Kenapa Pada Peristiwa Itu Harus Terjadi Seperti Itu Begitu Nah Bener Kenapa Dalam Peristiwa Sedih Ya Betul Karena Tidak Mungkin Peristiwa Gembira Kita Bersedih Karena Kita Tidak Membayangkan Kesedihan Kita Betul Dalam Peristiwa Sedih Muncul Memori Memori Kepedihan Muncul Memori Kepedihan Tidak Salah Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Tapi Tidak Boleh Tenggelam Di Sana Jadi Saya Harus Tetap Kembali Menatap Yesus Disitu Ada Kekuatan Disitu Ada Berkat Disitu Roh Kudus Bekerja Terima Kasih Baiklah Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Sekalian Apabila Masih Ada Pertanyaan Kita Simpan Untuk Kata Kes Sebulan Berikutnya Terima Kasih Kepada Pengajar Kita Romo Eko Wahyu Yang Sudah Memberikan Penjelasan Sekarang Kami Persilahkan Kepada Romo Untuk Kembali Kesak Kristi Mempersiapkan Diri Untuk Merayakan Misah